Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan Insektisida yang berbahan aktif vipronil Nah kebetulan insektisida yang berbahan aktif vipronil ini Mempunyai merk dagang yaitu Regen Regen 50 SC Nah mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu tentang insektisida Regen ini Nah mungkin sudah sangat banyak sekali ya petani yang menggunakan insektisida ini Dari petani horti maupun petani tanaman pangan Jadi yang pertama akan saya jelaskan Insektisida Regen ini yaitu produk dari perusahaan BASF Nah jadi Regen ini diciptakan oleh perusahaan BASF Nah produk yang di depan kamera ini yaitu mempunyai berat bersih 250 ml Nah jadi yang saya akan jelaskan disini pertama yaitu tentang Apa namanya Nah spesifikasinya ya spesifikasi terusan tentang cara kerjanya terusan sasaran hamanya apa saja dan bisa digunakan untuk penyemprotan tanaman apa saja Nah jadi gini Insektisida Regen ini adalah insektisida sistemik yang bekerja secara kontak maupun lambung Nah terusan dilengkapi juga dengan JPT Zat pengatur tumbuh Nah dapat juga untuk mengendalikan hama pada berbagai jenis tanaman seperti tanaman tomat Terusan semangka, cabai, terusan gambas, kubis, terusan brokoli, sawi Nah terusan yang lebih sering digunakan itu untuk tanaman padi Nah terusan kan insektisida Regen ini mempunyai bahan aktif Vipronil 50 GL atau gram per liter Nah jadi Regen ini dibuat dengan formulasi SC Nah yang harus kawan-kawan ketahui SC itu adalah suspension konsentrat Nah artinya kalau yang belakangnya itu diformulasi dengan SC Maka harusnya sebelum digunakan harus dikocok terlebih dahulu Nah selain dikocok terlebih dahulu Penggunaan ini, apa penggunaan insektisida ini Jangan terlalu lama dalam pelarutan di dalam air Artinya ketika sudah masuk ke dalam tanki Maka kawan-kawan juga harus rutin untuk mengkocak-kocak tankinya Nah karena SC ini mudah sekali menggumpal Maka dari itu kita harus sering mengkocak Apa namanya, larutan air yang sudah termasuki oleh insektisida Vipronil ini Yang berbentuk EC Tujuannya agar memang air dan insektisida mudah Apa namanya, larut tercampur seperti itu ya Nah terusan disini spesifikasinya yaitu Merek dagangnya kan sudah jelas Regen Nah terusan bahan aktifnya itu Vipronil ya 50 GL Nah terusan kalau SC itu kan rata-rata warnanya putih Seperti putih susu Nah cara gradennya itu kontak dan lambung Seperti itu Terus disini saya akan menjelaskan juga Tanaman dan hama sasaran Tentunya insektisida ini bisa digunakan untuk penyemprotan Seperti tanaman cabai, tanaman jagung, terus tanaman jeruk, terusan kakao, terusan kelapa sawit juga bisa Kentang, kubis, tepung, maupun padi Nah kalau untuk Tanaman cabai Biasanya Saya ini menggunakannya Di awal-awal Pertumbuhan Atau Begitu tanaman cabai saya Apa Tanam langsung saya semprotkan Insektisida Vipronil ini Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk Membunuh hama seperti Jangkrik, semut, maupun orang-orang Dan belalang Yang memang mana orang-orang, jangkrik, maupun semut itu sangat suka sekali dengan tanaman cabai yang masih muda Nah ya Yang perlu saya sarankan lagi Kalau bisa Jadi misalkan Hari ini kita menyemprot insektisida region ini Nah baru selang 2 hari maupun 3 hari Kita baru tanam cabai muda Seperti itu ya Baru kita pindahkan tanam dari semayan ke lahan Nah tujuannya agar memang lahan ini steril dulu Dari belalang Terus dari jangkrik Dari orang-orang Dan dari semut Yang memang sangat suka merusak tanaman muda Seperti itu Nah terus kalau untuk jagung Ini hama sasarannya itu belalang Rata-rata itu Kalau kita menyemprotkan jagung itu Menyemprotkan insektisida Vipronil ini Tujuannya untuk membasmi belalang Nah kalau untuk jeruk itu kan Kutu loncat Nah kalau untuk apa namanya Padi itu yang paling Familiar lah Atau yang paling populer Itu kalau untuk padi kita menggunakan Untuk mencegah Woreng Nah kalau untuk padi Biasanya saya juga gunakan Ketika di fase-fase Pertumbuhan Atau di fase Vegetatif ya Bukan di fase generatif Nah karena tujuannya saya Ketika saya semprotkan di awal-awal Atau di fase vegetatif Yaitu untuk membasmi Woreng yang memang belum Terracuni oleh insektisida lain Seperti itu Nah biasanya kan obat Woreng yang paling populer itu kan Plenum ya Nah tapi kalau plenum Saya gunakan itu di Apa di akhir-akhir Atau di masa-masa tanaman Padi sekitar umur Ya 60 lah Sampai 70 hari Atau Sudah dikatakan Sudah tidak akan Kita semprot lagi Kalau memang hamanya Sudah tidak ada Seperti itu ya Nah terusan disini juga Ada keunggulan Dan kekurangan Jadi setiap insektisida Pasti ada keunggulan Dan ada kekurangannya Masing-masing Nah kalau keunggulannya Menurut saya ini Harganya sangat murah Insektisida E-regen ini Terus di sisi lain Ini yaitu Bekerja secara Kontak dan lambung Sehingga lebih cepat Bereaksi Dan efektif Untuk mengendalikan Hama Dengan Mobilitas Dengan mobilitas itu Dengan Apa ya Hama yang suka terbang Seperti belalang Terusan seperti Penggerek daun Nah terusan Sangat efektif Untuk mengendalikan Ulat gerayak Nah selain itu juga Lumayan irit Dosis penggunaan Mulai dari 1 mili Sampai 2 mili Per liter Nah jadi gini Dosisnya Kalau saya pribadi Saya menggunakan Untuk awalan Saya gunakan dulu 1 mili Per liter Kalau kita gunakan Tengki ukuran 16 liter Berarti kita gunakan 16 mili Kalau tidak 16 mili Ya 15 mili Seperti itu ya Dikurangi Tidak apa-apa Nah setelah penyemprotan Kedua Sampai ketiga Baru kita tambahkan Dosisnya 1 mili Bahkan Setengah mili Misalkan yang penyemprotan Pertama itu Seliternya 1 mili Berarti yang penyemprotan Keduanya ke esok Harinya lagi Tambahkan setengah mili Maupun 2 mili Per liter Seperti itu Nah terus Kelebihannya Disini itu Tidak berbau tajam Tidak seperti Golongan organoposfat Tidak seperti Bahan aktif Repronopos Maupun dimetowat Bahunya luar biasa Tapi kalau Regen ini Bahan aktif Vipronil Tidak berbau Tajam Sehingga kita juga Yang menyemprotan Tidak mengganggu kita Karena baunya itu Nah terusan Selain itu juga Dilengkapi dengan JPT Seperti yang sudah Saya katakan tadi Nah jadi Insektiside ini Dilengkapi dengan JPT Zat pengatur Tumbuh Itulah kelebihannya Nah terus Masih juga ada Kekurangannya Kekurangannya itu Sebenarnya Insektiside ini Walaupun di Apa namanya Di botolnya ini ya Ditulis Mampu ya disini Sasarannya untuk Hama trip Dan Hama kututubul Tapi menurut saya Insektiside ini Kurang mampu ya Untuk mengendalikan Trip dan kututubul Seperti yang memang Diklaim dari perusahaan ini Kalau menurut saya Kurang efektif Ini paling efektif Untuk mengendalikan Jangkrik Orang-orang Dan belalang Paling mampu lah Menurut saya Paling bagus Nah terusan Kurang efektif Juga Untuk mengendalikan Orang coklat Kalau Insektisida Vipronil ini ya Nah terus Tidak berbau Tajam Jadi Kalau Insektisida ini Tidak berbau tajam Maka Kurang efektif juga Untuk Mengusir Hama Seperti lalat buah Nah lalat buah itu kan Tidak suka dengan Insek yang bau-bau Gitu ya Nah kalau dengan Insektisida Prephonopos Maupun demetowat Barulah Si lalat buah ini Kabur Karena baunya Memang sangat menyengap Nah terusan Kalau menurut saya juga Insektisida ini Tidak bisa disimpan Dalam jangka Waktu yang lama Artinya Mudah rusak Setelah segelnya itu Kebuka Nah apabila segel ini Segel ini ya Dibuka Sret seperti ini Tuh Ada segelnya kan Kelihatan tuh Kalau ini udah kebuka Ini tidak Tidak bertahan Sampai bertahun-tahun Seperti itu ya Tidak seperti di Tanggal expirednya Misalkan ini 2020 Kalau sudah kebuka Tidak tahan Sampai 2022 Apa? 2022 Seperti itu Nah terusan Yang perlu saya tambahkan juga Nah disini Ada nomor pendaftaran Dari kementerian pertanian Dari perusahaan Daftar ke kementerian Artinya memang Insektisida ini bukan palsu Karena saya Katakan seperti itu Karena kemarin-kemarin Sudah banyak gempar ya Insektisida palsu Nah untuk kawan-kawan petani Silahkan kalau mau beli Jenis apapun itu Merk insektisida Maupun herbisida Yang jelas Pesticida ya Kita harus lihat dari Pendaftarannya Ke kementerian Terusan Segelnya yang jelas Biasanya kalau segelnya kurang Bagus itu Perlu kita waspada Nah yang jelas Nanti saya akan Jelaskan juga Antara insektisida yang palsu Dan yang memang asli Seperti itu Nah mungkin Kalau masih belum Ini ada lagi Nah untuk penyemprotan Diusahakan penyemprotan itu Di sore hari Seperti itu ya Nah selain itu juga Ini bisa dicampur dengan Insektisida lain Nah tapi Kalau untuk Golongan dari Ini kan dari grup 2B Nah tapi kalau untuk Ini kalau nggak salah Golongan karbamat ya Tapi kalau kita campurkan Dengan karbamat juga Sebenarnya tidak direkomendasikan Yang bagus kita Campurkan dengan Golongan Apa namanya itu Organokosfat ya Seperti itu Atau spinosin Itu yang paling bagus Nah kalau untuk penyemprotan Bisa di pagi hari Maupun sore hari Yang lebih efektif itu Di sore hari Mungkin Sekian video Kali ini Apabila bermanfaat Silahkan di like Dan di subscribe channelnya Apabila video ini Kurang jelas Silahkan Tanyakan di kolom komentar Sekian Terima kasih